Intro Shalom saudaraku Sangat senang menyapa saudara dengan renungan singkat yang pagi ini saya beri tema hidup yang tidak haus pujian kisah rasul pasal 5 ayat 1-5 ada seorang lain yang bernama Ananias dan ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual bukankah itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan saja mendustai manusia tetapi mendustai Allah ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu sudah sekalian seperti sebelumnya kita bicarakan gereja yang mula-mula itu sangat mengagumkan dalam kehidupan bersama mereka sangat antusias terhadap perkara rohani antusias untuk bersekutu antusias untuk berdoa bahkan antusias untuk berbagi dan orang yang berbagi itu adalah orang-orang yang sangat mengagumkan dalam kisah ini ada suami istri bernama Ananias dan Safira yang merupakan bagian dari kelompok gereja itu Ananias dan Safira dalam bahasa saya itu kira dia orang yang mengalami apa yang namanya paranoid paranoid itu orang yang selalu curiga terhadap orang lain orang yang tidak bisa ditegur dan tidak bisa dikritik kalau dia dikritik atau ditegur dia akan frustrasi, depresi sisi lain dari paranoid adalah orang itu akan selalu ingin dipuji dia tidak bisa hidup tanpa pujian nah rubahnya Ananias dan Safira ini ada unsur-unsur paranoid pada waktu mereka melihat ada orang-orang menjual tanah lalu dipersembahkan dengan segala ketulusan dan kejujuran dengan motivasi yang suci Ananias dan Safira kemudian menjual sepidang tanah tapi mereka melakukannya dengan motivasi yang keliru jadi diambil sebagian uangnya, disembunyikan, dipakai sendiri lalu sisanya dibawa kepada Rasul-Rasul dan berkata inilah hasil penjualan seluruhnya mengapa dia lakukan kebodohan itu? karena dia adalah orang yang selalu haus akan pujian orang yang selalu haus akan pujian padangkala akan merusak gaya hidupnya sendiri yang kemudian seperti Ananias dan Safira berbuat kebodohan yang sesungguhnya hal tercelah di mata Tuhan dalam hidup ini saudara-saudara kita harus rela dinasihati kita harus rela mendengar orang lain kita harus menjadi orang yang wajar tidak haus pujian tidak mengejar kehormatan tapi orang yang justru menghormati orang lain menghargai orang lain mendengar orang lain dan hidup di warnanya kejujuran apa yang kita lihat dari Ananias dan Safira adalah orang yang haus kehormatan dan karena haus kehormatan yang merupakan sisi lain dari paranoid mereka melakukan yang tercelah sebagai umat Tuhan gereja kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam motivasi yang benar hidup mengutamakan Tuhan hidup menyunjung tinggi kejujuran hidup yang rela berkorban dengan segala ketulusan bukan mengejar kehormatan bukan mencari pujian itu bagian dari kaya hidup Kristen kalau kita melakukan seperti Ananias dan Safira kita mencederai kerja Tuhan semoga pelajaran ini menolong kita semua untuk kita menjadi manusia rendah hati menghargai orang lain dan rela berkorban bagi sesama mari kita berkorban terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur kami bisa belajar dari kisah buruk Ananias dan Safira yang hidupnya haus akan pujian dan kehormatan tolong kami supaya kami selalu membawa hidup kami berkenan kepada Tuhan bukan mengejar pujian dan kehormatan tapi menghargai menghormati sesama mengutamakan Tuhan dalam segala hal menolong kami semua supaya hidup kami tidak tercelah dan hidup kami memuliakan Tuhan adalah doa kami memberkati gereja dan memberkati negeri tercinta negeri kami Indonesia terima kasih Bapak ini doa kami amin selamat pagi